Saya akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini ada Pak Fahmiradi dan juga Pak Dwi Andreas Santosa. Saya ke Pak Fahmiradi dulu. Jadi bagaimana Anda melihat dan juga mengikuti jawabnya debat keempat pada malam hari ini? Kalau dibandingkan dengan debat kedua, saluran presiden tadi, saya kira ini ada lebih baik gitu. Apa indikatornya lebih banyak membahas masalah-masalah subtansi dan beberapa kimia itu sudah mulai dikurangi. Meskipun Gibran tampaknya masih menggunakan strategi menyerang gitu dengan beberapa yang seolah-olah merendahkan lawan bicaranya tadi. Nah kemudian juga KPI sudah menetapkan bahwa singkatan-singkatan harus ada suatu penjelasan gitu. Tampaknya Gibran melakukan dan tampaknya sengaja gitu pada saat membahas tentang Green Inflation. Mestinya ada penjelasan apa yang dimaksud Green Inflation supaya subtansinya itu dibahas gitu. Tapi di luar itu saya kira ketikanya lebih baik dibanding dengan debat sebelumnya. Baik, saya ke Pak Dwi Andreas. Jadi bagaimana Anda melihat jalan-jalan debat malam hari ini? Ya kebetulan kan tadi kami di kompas.com ya juga mengikuti itu melalui dalam arti diskusi yang disiarkan secara langsung melalui YouTube. Memang ada beberapa catatan bagi kami. Debat, ya sebagaimana debat ya. Dalam arti banyak hal yang normatif yang disampaikan di sana. Sedangkan di kami sebenarnya saya sangat berharap mewakili sedulur-sedulur tani kami. Saya sudah 27 tahun bergerak di jaringan tani kecil. Ada solusi yang jenuin terkait persoalan pertanian, terkait persoalan petani kecil, tersait persoalan pangan. Karena apa? Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini yang terjadi justru berbeda jauh dari cita-cita yang sekarang yang sudah 10 tahun yang lalu dicita-citakan. Misalnya terkait impor pangan yang terus membesar dalam 10 tahun terakhir ini, Mbak. Kalau catatan kami ya, itu impor pangan itu melunjak dari 10 miliar USD ke 18,6 miliar USD. Hampir dua kali lipat selama 10 tahun terakhir ini. Divisi neraca perdagangan kita juga melunjak hampir dua kali lipat dari 8,9 miliar USD melunjak ke 16,2 miliar USD. Lalu terkait dengan kesejahteraan petani, kita ingat betul tahun 2020-2021 sebagai salah satu contoh sampai 2022, itu nilai tukar petani, NTP tanaman pangan itu di bawah 100, Mbak. Dalam arti apa? Petani rugi. Dan ini kami alami sendiri ketika kami diskusi dengan seluruh-selur tani kami, mereka mengalami kerugian antara 250 ribu sampai 1 juta rupiah per panen, per tanam. Jadi itu lalu kemudian ada hal yang lain kalau kita melihat sensus pertanian tahun 2023 yang barusan dipublish oleh BPS, juga terjadi penurunan. Penurunan-penurunan yang relatif bagi kita sebenarnya tidak kita inginkan bahwa sektor pertanian, petani ini terus mengalami pemburukan. Itu sebenarnya yang penting. Baik, terima kasih Pak Dwi Andres. Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada malam hari ini.